Jalan-jalan, 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 let's go! Good morning teman jalan, udah siap belum ngikutin Steffi seru-seruan di hari minggu ini? Kali ini aku mau eksplor kota Jepara di Jawa Tengah Identik dengan sejarah kelahiran era Kartini serta terkenal dengan seni ukirnya Jepara memiliki banyak tempat menarik loh teman jalan yang bisa kita kunjungi Hmm, jadi penasaran kan? Ikutin aja jalan-jalan, let's go! Halo teman jalan, sekarang aku lagi ada di Sentra Tanutroso, tepatnya ada di Jepara Nah, di belakang kita udah ada tuh kainnya Nah, sarankan ini tuh apa? Langsung aja tanya-tanya ada Mas Yeni, halo Mas Ya, apa kabar? Baik, nah ini tuh proses ngebung ya, ini coba lihat itu benang-benang ditarik dari sana Sampai di sini ini diputar, ini proses ngebung namanya Ngebung? Ngebung? Ngebung, nah bum ini nanti kita masukkan ke alat penuhi bukan mesin, ke ATBN Oh, di sana, ini berapa meter sih? Ini 250 meter 250 meter? Iya Wow, kalau kain 250 meter setegel apa ya? Ya, bisa buat buling-buling ini, satu lapangan buling-buling ini Mas mau lihat ininya dong tontonnya? Boleh, boleh, yuk mari disana ya Yuk, jalan-jalan, let's go! Nah, siapa nih yang baru tahu kalau Jepara punya tanun ikat yang cantik-cantik begini teman jalan? Namanya tenun Troso Tenun khas Jepara ini berasal dari desa Troso, kecamatan Pecangaan Salah satu keunikannya yaitu cara pembuatannya yang masih tradisional Menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin Gak heran, proses pengerjaannya bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu Kualitas tenunnya gak usah diragukan lagi deh teman jalan, pasti high quality ya Ini cara nenunnya gimana pak? Ayo coba Bisa langsung cobain? Bisa, dicoba Ini dicoba duduk, ditarik Oke, dengan jalan, aku mau nyobain alat tenun bukan mesin Hei Ini gimana pak? Ayo coba ini dipegang Ini kebangin Ya, kaki-nya di atas itu Coba di atas itu Ditarik Aaaaah Caranya gitu Ternyata, susah juga ya teman jalan bikin tenun troso ini Nyerah deh aku, aku mau lihat-lihat aja yang udah jadi deh Yuk kita ke galeri yuk 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 kita ke galeri Jalan-jalan Let's go Kali ini aku udah ada di zian tenun Wah, hasil dari kain tenunnya bagus-bagus dan variatif banget ya Mulai dari outer, ke meja, ikat kepala, poch, sampai jadi tas juga teman jalan Wih, ini sih langsung ngeborong semuanya gak sih? Wow, teman jalan ternyata bisa jadi ini nih, outer Tuh cantik banget aku udah pake outer-nya ini zian tenun Lihat Sungguh Bagus sekali ini ya Oh iya, cantik banget Ada poch juga teman jalan Ada ini bisa buat souvenir ya kan Buat pernikahan Buat pernikahan yang penting belum ada pasangannya yang penting souvenirnya udah ada ya teman jalan ya Ya betul, betul Udah siap nih Kalo aku buat kondangannya harus yang gede biar makanannya masuk banyak Betul, ya Betul, seperti itu Coba kalian bisa bedain gak teman jalan Ya Tuh Bagus-bagus di sini Ya udah aku mau lihat-lihat pak mau pilih-pilih Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh Teman jalan Cakep Jalan-jalan Let's go Wah Ini nih, cakep Eh, banyak marketin aja Ini, pesanan aku udah datang ya mbak ya Makasih ya mbak Tuh, teman jalan Belanjaan aku banyak banget nih Design tenun Widih Ini buat emak aku Ini buat suami aku Ini buat tetangga Ini buat Siapa lagi ya Buat teman jalan Beli langsung dong Beli langsung dong di sini Eh, habis ini kita mau jalan-jalan kemana lagi ya Ikutin terus Jalan-jalan Let's go Teman jalan Belum ke Jepara kalo kalian belum liat ukiran Nah, aku mau cari survenir buat teman jalan nih Kira-kira kayak gimana? Yuk ikut jalan-jalan Let's go Nah, teman jalan Sekarang aku ada di Wood Mood Tepatnya ada di daerah Mulyo Harjo, Jepara Ya ampun gemes-gemes banget perenak-perenik yang ada di sini Jadi pengen ngeborong semua deh Di sini menjual berbagai kerajinan tangan yang terbuat dari kayu Mulai dari spatula, sendok, garpu, sumpit, gelas, mangkok, tumbler Banyak banget deh Gak perlu khawatir, semua produk di sini sudah bersertifikat food grade Sehingga aman digunakan untuk makanan Semuanya lucu-lucu, oh my god Aduh, wood mood nih emang Halo Mbak, silahkan Eh, halo Mbak Aduh, ini yang bikinnya? Iya, saya honornya Wah, keren-keren banget Mbak Mbak, aku mau nanya deh, range harganya dari berapa sih? Range harganya ya, yang di toko kita itu paling murah ini Mbak Apa tuh? Sumpit Berapa ini Mbak? Nah, kayak gini, sumpitnya satu pasang gini, 10 ribu aja Oh, oke, kayak gini 10 ribu teman jalan Tapi kalau satu kan gak bisa dipakai ya Harus berpasangan ya, harus punya jodoh Terus apa lagi Mbak? Oh, tumbler Tama ini yang paling agak harganya ini 235 Oh, tapi ini keren banget sih memang Dan udah bisa diukir nama ya Mbak? Betul, jadi cocok banget kalau misalkan pengen buat souvenir, hampers Aduh, kalau gitu aku beli yang ini nih Mbak ya Oke Minta digrafir namanya ya Mbak ya? Jalan-jalan ya Mbak Oh, jalan-jalan kompas? Ya Siap Kita lihat lagi yuk teman jalan Jalan-jalan, let's go Menjual sekitar 300 jenis kerajinan tangan dari pilihan kayu berkualitas UMKM ini ternyata sudah mengekspor produknya ke luar negeri loh teman jalan Seperti Malaysia, Korea Selatan, Turki, hingga Arab Saudi Wih, keren banget ya Mari kita dukung UMKM lokal Jangan kemana-mana dulu ya teman jalan Ikutin terus jalan-jalan Let's go Adi, keren banget Sampai jumpa Editor-u-sampai jumpa Dank u